Guys, ternyata ngenes ya guys, di kendara kita nggak dapat tiket pesawat. Jadi untuk teman-teman yang pulang Indonesia, usahakan tiketnya pesan dulu. Karena di sini nggak ada kebagian tiket pesawat ya, harus pesan jauh-jauh hari. Yang dari karantina ya, ternyata kitanya di sini. Oke guys, hari ini kali ini kita mau daftar email ya. Oke, kita mau ke gate A, katanya dekat ke sini gate A ya. Daftar email ya, di sini ya. Aduh. Yang gilis. Aduh. Oke, kita jalan ke gate A. Jangan lupa, saya mau ngomong-ngomong. Tidak, saya mau ngomong-ngomong. Kaya apa? Apa sih? Aku beri patah lah, bro. Ada baca mata. Kelaran, saya. Pelayanan selanggan masjid. Luka perang-perangkat. Oke, ntar kita mau nyari ya. Lihatannya sih. Sekarang ambikan kok aku tak boleh. Ini dia mau tunai, dia tunai. Iya. Belum tunai di tangganya. Ini dia mau tunai ngarep ya. Keliponnya. Dia mau tunai. Ya, ada yang kone. Saya liponnya pojok. Ini pojok lah ya. Oke, guys. Ini sekarang kita ada di Bandara Soekarnahata. Domestik ya. Oke, jadi untuk temen ya. Yang mau pulang itu. Kalau mau lewat pesawat. Usahakan beli tiket dulu ya. Ini saya mau rubah sekai jul aja. Tidak ada tiket, guys. Jadi kita harus nyari jalan pintas lain untuk pulang. Karena kita inginnya pengen cepat pulang. Sedangkan kita ini hari Kamis adanya tiket hari Minggu, guys. Jadi usahakan untuk teman semua yang pulang. Itu ya kalau bisa mendingan gak usah beli ya gak apa-apa. Kecuali beli yang ini kalau kita sesuai tiket. Karena karantina itu gak sesuai yang diprediksi ya. Karena prediksi karantina 10 hari. Jadi tiketnya kan tanggal 10 hari setelah kita karantina. Eh ternyata karantinanya itu cuma 7 hari. Jadi tiketnya ya hangus. Jadi untuk teman semua ya. Semoga yang seperti saya ini tidak terulang ya. Ini buat pelajaran, guys. Sampai sini.